KTP-nya mana? Oh ini mas Difoto sama polisinya, cekret Udah, gitu doang mas Terus dendanya? Langsung, online mas nanti Orangnya begitu dilaporkan sama Polisinya itu, dia akan dapet SMS Kalau ini kena denda seribu Kalau tidak dibayar dalam waktu satu bulan Akan berlipat mas Apa yang paling berkesan ketika Mas Rifki sekarang umroh Dengan kondisi pandemi dan di luar pandemi Yang paling berkesan Itu tadi mas, kita melaksanakan tawafnya itu Bener-bener longgar, sepi Dan nyaman banget, bener-bener nyaman banget Itu kita Dan kita berangkat ke sana itu Saya kok ngerasa ini mas Karena sekarang itu kan susah sekali ya Kita bisa melaksanakan ibadah umroh Saya merasa Saya itu sebenarnya belum layak mas Dapat undangan dari Allah untuk melaksanakan ibadah pandemi ini Tapi Allah berikan ke saya kesempatan yang luar biasa Itu yang saya syukuri mas Alhamdulillah Alhamdulillah Dengan kondisi yang susah Terbatas Sekurta juga dibatasi Tapi Alhamdulillah kita bisa Melaksanakan ibadah umroh Oke Itu masih yang kita syukuri Alhamdulillah Nah kemudian kita ngomong nih yang paling akhir kan ya Sekarang total jadi berapa Kalau mau umroh Dengan situasi New normal begini Dengan protokol new normal Oke Jadi sekarang Kenapa anda sikapnya begitu? Saking penasarannya Eh begini Ini takut Takut berarti harus Penasaran tuh gini Gitu Penasaran Penasaran kok begini apa? Penasaran model mana itu? Udah penasaran saya Takut denger harganya Iya denger harganya Karena tadi udah nambah hari Nambah apa Blablabla Kalau siap sebenarnya mas Itu keluarin dompet gini mas Berapa mas? Nah Itu siap Itu siap Itu siap itu Kalau gak ada isinya demennya? Ya gak apa-apa kan ada kartunya mas Kita kan sekarang gak usah cash Sekarang zaman sekarang gak perlu cash mas Apalagi sekarang gak perlu kartu HP ya? HP bisa mas HP bisa Mau nomor rekena lagi mas? Udah dia tertekan Dia tertekan Gini lagi nih DP dulu boleh gak mas? Gitu ya? Iya mas 10 dolar 10 dolar 10 dolar sehari mas Jadi harganya mas ya Sekarang ini Karena hotel sekarang harus bintang 5 mas Loh apa hubungannya? Apa hubungannya pandemi dengan hotel bintang 5? Dari pemerintah Saudi itu Mengharuskan hotel-hotel bintang 5 Karena mungkin secara protokol kesehatan Mereka lebih siap mas Dibandingkan hotel yang lain Oh aku melaksanakan protokol Iya melaksanakan protokol Hotel-hotel bintang 3 Sementara ini tutup mas Banyak-banyak disana pada tutup Jadi hotel-hotel bintang 2, bintang 3 Rata-rata tutup mas disana Hanya hotel-hotel bintang 5 Artinya itu berarti hotel-hotel bintang 5 yang dekat Dengan masjid lah haram aja Ya otomatis Mungkin juga hotel-hotel itu Tuga gak ada okupansinya lah Kalau itu dibuka Betul gak ada Maka daripada mereka merugi Lebih baik mereka tutup Tutup Iya Jadi harganya Kitar 31 juta 900 31 juta 900 Itu lebih gampang ngomong 32 juta kali ya 32 kurang 100 ribu Iya 32 32 juta Tapi kan seperti kata mas Dodi kan Kita nulisnya kan brandingnya Yang ada di Yang ada di benda orang itu kan masih 31 31 Kalau udah 32 Itu 32 mas Ini obrolan di luar branding Oh di luar branding mas Ini odading ya Obrolan di luar branding Masuk sedikit-sedikit ke awal mas Oke deh Itu berarti mencangkup Sudah semua yang Itu perjalanan Termasuk Semarang, Jakarta Sudah termasuk itu dari Semarang Sampai kembali lagi ke Semarang Sudah termasuk karantina Di luar karantina mas Di luar karantina di Jakartanya Jadi setelah kita pulang mas Enggak Kan di Jakarta kan sebelum berangkat ada karantina Betul Di luar itu Di luar mas Oh di luar itu Setelahnya masih ada karantina kan ya Nah itu tadi Setelahnya ada karantina lagi mas Dimananya Dipulang Jadi begini Setelah kita menasenakan ibadah umpura 9 hari selesai Kemudian kita akan pulang ke Indonesia nih Nah sampai di Indonesia itu kita harus menjalani PCR lagi mas Itu aturan dari pemerintah Indonesia Harus melakukan PCR Jadi ya kita PCR PCRnya dimana Di hotel juga mas Jadi begini Pada saat kita mendarat Oke Kita ada beberapa form yang harus kita isi Oke Form apa namanya Dari KKP Kemudian kita melakukan rapid test mas di airport Rapid test di airport bareng-bareng? Bareng-bareng semua Semua yang turun pesawat itu di rapid test Berarti sebelum keluar dari Imigrasi mas Imigrasi ya Sebelum imigrasi Di rapid test Nah kemudian Kita menunggu hasil rapid Kalau hasilnya non-reaktif Kita bisa menuju ke hotel untuk karantina Selama satu malam Sebentar Saya itu gak ngebayangin gini Bisa kan Orang yang dari Turun pesawat Kemudian Keluar Sendiri Non-reaktif Kemudian dia gak ikut rombongan ke hotel Meninggalkan rombongan Gak bisa mas Kenapa gak bisa? Ketat sekali mas Caranya jaga gimana? Ada Oh itu TNI semua mas yang jaga disitu mas Oh gitu ya? Bukan petugas badan lagi mas TNI mas Itu dikawal sampai masuk ke bis gitu ya? Iya Itu kita setiap Berapa ya 10 meter atau 20 meter Ada petugas TNI yang ngecek Jadi setiap mau keluar kita di cek Tanyain lagi Mana hasil rapidnya? Eh mana hasil PCRnya ada gak? Gak ada Berarti kamu harus ke hotel Nanti mau keluar dari situ Ketemu TNI lagi mas Wah Ketat mas Jadi gak bisa mas kita ini Dan kita gak boleh ke hotel Pakai mobil kita sendiri Karena takutnya mungkin lari juga kan Iya Jadi Begitu kita keluar dari Apa? Imigrasi Habis sambil barang itu ya Keluar itu Setelah pemeriksaan custom Disitu sudah ada TNI yang jaga mas Ada tiga Dia tanya Hasilnya Oh kita harus ke hotel Dihantar sama dia ke petugas hotel Oke Itu artinya bukan sekedar jamaah umrah Tapi semua Oh iya semua mas Artinya semua orang yang Datang dari luar negeri Diperlakukan prosedur Seperti itu dong Betul Kalau mendengar cerita itu tadi Semuanya mas Bukan sekedar umrah Bukan sekedar umrah aja ya Cuman kita ada dua Ada dua pilihan sebenarnya mas Kita bisa PCR di Saudi Atau PCR di Indonesia Oh berarti PCR sebelum Kepulangan Kepulangan itu bisa? Bisa Cuman ada resikonya mas Resikonya? Kalau kita positif Disana Disana Gak boleh pulang Gak boleh pulang Harus ke rentina 10 hari lagi disana Saya mendingan pulang dulu ya Iya Pulang dulu Kalau saya lebih baik pulang dulu Karena buat saya Lebih nyaman karantina di Indonesia Kalau saya lebih nyaman Gak karantina Tetap harus karantina mas Gak bisa mas Lebih nyaman maksudnya Gak positif Oh lebih nyaman positif Betul Orangnya gitu Mas ini Ini memang belum tahu Sampai kapan ya Pemerintah Saudi Tetap tidak Mengumumkan Sampai kapan Atau melihat penurunan kasus Sampai sekian Gitu gak ada pengumuman Belum ada mas Cuman kalau kita ngeliat di Saudi sendiri Sekarang ini udah jauh mas Turun mas Apa yang ini turun? Kasus covidnya mas Oh kasus covidnya Gimana itu? Rata-rata itu 0 Oh bisa 0? Padahal cuma 1 Oh perkembangan setiap harinya? Iya setiap harinya penambahan Jumlah masnya yang positif Jadi sebenarnya bagus ya Dibandingkan negara-negara lainnya Iya bagus mas Itu kan kalau di ranking WHO itu Kemarin saya lihat Nomor 7 atau nomor 8 Negara yang Paling aman dikunjungi Pada saat pandemi Saudi masuk disitu mas 8 negara Yang teraman Untuk dikunjungi Selama pandemi Dan kita melihat Kedisiplinan orang-orang Pakai masker disana mas Itu masya Allah Luar biasa Saya lihat Karena dendanya tinggi mas Seribu real mas Enggak pakai masker Denda seribu real Iya 4 ribu mas Termasuk jemaah umrah Eh seribu atau 4 ribu? Seribu 4 juta mas 4 juta Anda gak pakai masker 4 juta Termasuk jemaah umrah Seribu real Saya kemarin menangin tuh mas Jadi gini Kita mau sholat nih kan Di mesjid haram ini Orang itu mau sholat sunnah mas Subuh kan Subuh mau sholat sunnah Dia pakai maskernya begini mas Padahal pakai loh ini Pakai Begini pakai maskernya mas Kalau di Indonesia Begini pakai maskernya Nah Terus Tiba-tiba polisi datang mas Polisi yang dijaga di mesjid itu Datang Mereka Terus dia nanya Dia orang Indonesia tuh ya Bukan Bukan orang luar mas Terus nanyain paspornya mana Dia bilang saya gak punya paspor Karena saya Apa namanya Tinggal disini Oke Kalau tinggal disini Igomahnya mana KTP lah istilahnya KTP pintas gitu ya KTPnya mana Oh ini mas Difoto sama polisinya Cekret Udah Gitu doang mas Terus dendanya Langsung Online mas nanti dendanya Oh Orangnya begitu Dilaporkan sama Polisinya itu Dia akan dapat SMS Ini kena denda seribu Kalau tidak dibayar Dalam waktu satu bulan Akan berlipat mas 2000 Gak jadi surat Mas Tapi begitu mas Makanya harus Bagus sih mas Saya lihat Makanya kedisiplinan itu Menjadikan negara Saudi Covidnya Cukup turun Drastis ya Masya Allah Dan saya lihat Kemarin saya itu Ke sebuah Gurun Pasir Gurun Pasir itu kan Ngapain Anda ke Gurun Pasir Ya kita Jalan-jalan aja sih mas Jadi begini Itu nanti ada di konten Youtube saya mas Wah Bahkan promosi konten Promosi Youtube Iya Saya ingin tahu Gimana sih mas Caranya Orang-orang Arab itu Piknik itu gimana Orang-orang Mekah itu piknik gimana Nah mereka ke Padang Pasir itu mas Padang Pasir Yaudah Ngobrol aja disitu Duduk-duduk Nah saya lihat di Padang Pasir Itu kan luas banget ya Dan kayak Padang gitu kan Gak ada orang gitu kan Gak ada polisi Gak ada polisi Gak ada orang lagi Gak ada orang Itu kayak kita kayak di lapangan Besar banget gitu Itu petugas yang bersih-bersih disitu Cuma satu orang Dan dia pakai masker mas Oh gitu ya Padahal gak ada orang kan Padahal gak ada orang Itu mungkin karena sudah saking Udah masuk pikiran bahwa sadar Udah jadi Udah jadi Kebiasa habit gitu Habit bener Ya artinya Tadinya takut tanah dendam Tapi karena sering dipakai Terus-terusan Ya akhirnya itu jadi sebuah habit Kalau gak pakai Malah jadi terasa aneh Aneh Kalau di kita Balik mungkin ya mas Ya hari ini masih kembali Kita kan push up Gak pakai push up Oh tak push up aja lah Saya mau komentarin itu Tapi kok Situasi Mal Perbelanjaan Di Saudi yang biasanya Misalnya kalau di Madinah Anda ke Madinah gak? Iya ke Madinah Ke Madinah ya Nah itu misalnya keluar dari Madinah Pintu 18 Pintu 25 Orang jual toko mas Toko mas Banyak banget Sekarang gimana kondisinya? Tutup mas Semua? Hampir semuanya tutup mas Jadi ke Madinah Ke Mekah itu Toko-toko banyak yang tutup mas Tapi justru itu ada ikmahnya mas Jemaah-jemaah Kayak saya Saya ini ya Jadi lebih fokus Di bedanya mas Biasanya kan kita Habis sholat Mampir ke mall lah Atau Duduk di cafe lah Minum kopi Atau apa kan Itu kan anda Ya yang lain juga gitu mas Sekarang udah enggak mas Sekarang ya Karena tokonya tutup juga Yaudah Di masjid aja Masjid aja Masya Allah Insya Allah Mungkin ini juga salah satu Hikmahnya adalah Membuat orang umroh Lebih khusuk kali ya Ya betul mas Lebih khusuk Karena fokus Enggak lagi belanja Enggak lagi belanja Jadi belanja di Indonesia aja mas Kita indian kok mas Tempat belanja juga Promosi lagi dia Ini dari tadi promosi Kayaknya dia enggak ada kalimat Statement Atau kesadaran Untuk Mas Nanti mas Jodi Saya berikan Nanti kapan-kapan Bapain kurma nih mas Kesini mas Buat cemilan Ya kita syukurin lah ya Apapun yang Apapun yang dikasih Syukurin Siapa tau Kalau syukur yang kecil Insya Allah Nanti akan diberikan Nikmat yang lebih besar Salah satunya adalah Dua tiket Umroh Oke Mas Rifki Ada yang mau disampaikan enggak Untuk Yang nonton Youtube ini Yang nonton acara ini Untuk mereka ini Jangan takut umroh gitu Jadi gini mas Untuk Teman-teman semua yang nonton Di video mas Jodi ini Buat teman-teman yang Sudah ada niat untuk melaksanakan Ibadah umroh Jangan takut Berangkatlah sekarang Mumpung masih ada Kesempatan Dan mumpung masih ada Kemampuan Jadi kita bisa berangkat Dan insya Allah Perjalanan ini Lebih nyaman Lebih kusuk Dan lebih Enak lah Dibandingkan Sebelum pandemi Amin 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 Oke Kalau teman-teman Mau tanya-tanya Informasi tentang Biro perjalanan Umroh Fatimah Zahra Dimana mereka bisa cari Informasinya mas Rifki Instagram kita ada mas Instagramnya At Fatimah Zahra ID At Fatimah Zahra ID Ya nanti Anda baca disini ya Itu masukin Itu untuk menstimulasi dia Menstimulasi Tapi kalau itu Orangnya sadar Kembali lagi Kadang-kadang Kadang-kadang Gak peka Atau pura-pura Gak peka Oke gitu teman-teman semuanya Mudah-mudahan Teman-teman mendapatkan Inspirasi Mendapatkan manfaat Dari perbincangan saya Dengan Mas Rifki Dan Mas Raka Kalau Anda memang Berkomitmen untuk Umroh Lakukanlah Komitmen itu Apapun itu Lakukanlah Kalau guru saya Mengatakan Lakukanlah Ambillah First step Langkah kaki pertama Yang mewujudkan Komitmen Anda Apapun itu Bisa nabung 5 dolar 10 ribu 5 ribu Atau mulai Menghafalkan Bacaan doanya Membayangkan Sering melihat Live Mekah Madinah Supaya vibrasi itu Auranya itu Memang Kita Benar-benar Merasakan banget Bahwa kita Sudah sampai disana Atau Juga Biar Ini loh Saya benar-benar Komitmen Supaya Allah Memudahkan jalan itu Untuk berangkat Ke Baitullah Tanah Suci Oke gitu teman-teman semuanya Saya doakan Bagi yang nonton ini Semua Dan Anda Yang masih berkeinginan Bermimpi untuk beribadah Mudah-mudahan Diijabah oleh Allah Dan mudah-mudahan Bisa berangkat semuanya Ke Tanah Suci Berserta keluarganya Dan kita semua Menunggu Allah mengangkat wabah ini Dari Indonesia Dan dunia ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!